Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita di mata kuliah ekonometrika dasar dengan saya Tau Sigiwau Saudara pada pertemuan kita minggu lalu kita sudah melakukan simulasi perhitungan nilai koefisien dan konstanta model regresi linear sederhana dengan menggunakan data time series dan data cross section Pertanyaannya apakah koefisien dan konstanta yang telah kita hitung atau kita estimasi tersebut adalah koefisien dan konstanta yang berarti atau signifikan Oleh karena itu kita perlu melakukan pengujian hipotesis dan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu uji hipotesis model regresi linear sederhana Materi perkuliahan kita hari ini telah saya share dalam bentuk PPTD Group Silahkan Anda baca dan saya harap Anda bisa memahami mekanisme pengujian hipotesis model regresi linear sederhana melalui penjelasan yang akan saya sampaikan pada video ini Oleh karena itu silahkan simak videonya dengan seksama dari awal sampai dengan selesai Saudara materi perkuliahan kita pada hari ini dengan topik uji hipotesis model regresi sederhana merupakan materi yang wajib Anda kuasai karena materi ini tentu kita akan sering ulang pada pokok pembahasan kita selanjutnya Sebelumnya mari kita lihat apa itu uji hipotesis pada model regresi Kita perlu mempelajari uji hipotesis pada regresi karena dalam regresi kita kenal ada estimasi parameter artinya nilai parameter kita estimasi menggunakan nilai statistik Apakah nilai statistik ini merupakan nilai yang berarti atau signifikan terhadap parameternya atau tidak kita uji melalui pengujian hipotesis Katakan misalnya untuk statistiknya adalah B0 kecil dan B1 kecil Sedangkan parameternya adalah B0 besar dan B1 besar Apakah B1 kecil ini merupakan estimator yang berarti terhadap B1 besar kita uji melalui uji hipotesis Dalam pengujian hipotesis nanti kita akan kenal dua dalam regresi yang pertama uji hipotesis secara parsial atau individu dan yang kedua uji hipotesis secara simultan atau keseluruhan Perbedaannya kalau uji hipotesis parsial ini atau individu kita lakukan pengujian hipotesis per variable bebas yang ada dalam model Sebaliknya kalau uji hipotesis secara simultan kita lakukan secara bersama-sama untuk semua variable yang ada dalam model Nah karena model regresi yang kita gunakan adalah model regresi linier sederhana maka uji hipotesis yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah uji hipotesis secara individu Dalam pengujian hipotesis kita kenal ada lima tahapan pengujian hipotesis seperti yang kita pelajari di mata kuliah statistika induktif Nah tahapan-tahapan ini tentu kita akan aplikasikan dalam pengujian hipotesis di analisis regresi Apa saja tahapan itu pertama adalah perumusan hipotesis Hipotesis kita rumuskan dalam bentuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatif Rumusannya tentu berdasarkan pada pernyataan hipotesis dalam penelitian Ada dua bentuk rumusan hipotesis 0 nya yaitu ada yang sama dengan lalu ada yang besar atau kecil sama dengan Kalau misalnya hipotesis 0 nya adalah sama dengan tentu alternatif atau lawannya adalah tidak sama dengan Sebaliknya juga untuk hipotesis 0 dengan nilai yang besar dari atau besar sama dengan maka hipotesis alternatifnya lawannya Jadi itu yang pertama Yang kedua memilih tingkat signifikansi atau alpha Di statistika kita kenal alpha ini merupakan probabilitas atau nilai probabilitas Menolak suatu hipotesis 0 yang benar Nah menolak yang benar tentu sekecil mungkin Oleh karena itu dalam ilmu sosial yang seperti mata pro di kita hari ini Masih dimungkinkan nilai alfanya sampai 10% Yang ketiga adalah pemilihan uji statistiknya Apa uji statistik yang akan kita gunakan Apakah uji T atau uji F tentu bergantung pada tujuan Pengujian hipotesis yang kita lakukan Setelah itu baru kita membuat aturan pengambilan keputusan Kapan kita menolak hipotesis 0 Atau kapan kita menerima hipotesis 0 Jadi ada suatu mekanisme perumusan pengambilan keputusan Setelah itu baru kemudian kita ambil keputusan berdasarkan nilai Uji statistik yang kita lakukan Dan kita perbandingkan dengan aturan pengambilan keputusannya Lalu keputusannya nanti adalah Apakah menolak hipotesis 0 tentu menerima hipotesis alternatif Atau menerima hipotesis 0 dan menolak hipotesis alternatif Pengujian statistik yang akan kita lakukan pada uji hipotesis Tentu tidak lepas dari deskripsi dari nilai yang kita akan uji Misalnya konstanta kita akan uji Apakah signifikan tidak terhadap parameternya Maka tentu kita membutuhkan deskripsi dari konstanta itu Sama juga halnya dengan koefisien Nah berbicara tentang varian untuk konstanta Kita akan gunakan formula seperti ini Yaitu varian konstanta sama dengan sigma kuadrat B0 Yaitu hasil bagi antara jumlah XI kuadrat Dengan hasil kali N dengan selisih kuadrat Antara nilai-nilai data dan rata-ratanya Hasil bagi ini kita kalikan dengan sigma kuadrat Nah jadi kalau XI adalah variable N adalah jumlah observasi X bar rata-rata Sigma kuadrat ini adalah nilai varian dari residual Residual model untuk FRP atau fungsi regresi populasi Berarti sigma kuadrat disini adalah parameter Sedangkan untuk varian konstanta koefisien regresi sederhana adalah Rumusnya varian B1 sama dengan sigma B1 kuadrat Yaitu hasil bagi antara sigma kuadrat terhadap jumlah selisih kuadrat antara XI dengan X bar Lagi-lagi nilai ini adalah parameter yaitu varian dari nilai residual Jadi sigma kuadrat adalah varian residual populasi N adalah banyak observasi dan X adalah variable bebas Nah karena ini merupakan nilai parameter yang tentu sulit kita dapatkan Maka residual populasi ini kita bisa estimasi menggunakan residual data sampel Yaitu kita taksir dengan simbol atau notasi sigma head kuadrat Yaitu sigma head kuadrat adalah jumlah kuadrat residual dibagi dengan n kurang 2 Jadi inilah residual atau nilai varian residual Y adalah residual sampel dan jumlah observasi Lalu deskripsi yang kedua adalah standar error Standar error ini menunjukkan variasi dari data yang kita gunakan Karena yang kita akan gunakan adalah data dari konstanta dan koefisien Maka standar error yang kita hitung adalah tentu standar error konstanta dan koefisien Untuk konstanta standar error ini adalah kita hitung dengan rumus standar error konstanta Sama dengan akar pangkat 2 dari varian konstanta Nah jadi ini formula yang kita gunakan untuk menghitung standar error Sedangkan standar error untuk koefisien adalah SEB1 atau standar error koefisien B1 Sama dengan akar pangkat 2 dari varian B1 Inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai standar error Setelah itu kita akan menghitung nilai test statistiknya Nah sebelum kita menghitung nilai test statistiknya Kita harus pahami konsep distribusi probabilitas Untuk setiap konstanta dan koefisien Yang kita akan uji pada pengujian hipotesis ini Yaitu bahwa dalam metode OLS Ada suatu asumsi yang harus kita kenal Bahwa dalam model FRP Nilai residual modelnya dianggap atau diasumsikan mengikuti distribusi normal Dan rata-rata adalah 0 dan varian sebesar sigma kuadrat Nah atau kalau kita tulis bahwa residual untuk FRP Atau residual untuk populasi terdistribusi normal Dengan rata-rata 0 dan nilai varian sebesar sigma kuadrat Oke lalu kalau misalnya kita ketahui bahwa asumsi ini berlaku Berarti pada FRS juga demikian Oleh karena itu sebuah fungsi yang kita akan bangun Dari variable yang kita anggap terdistribusi normal Maka fungsi itu kita anggap juga adalah fungsi yang terdistribusi normal Jadi misalnya sebuah fungsi regresi dengan satu variable bebas dan variable terikat Dimana residualnya merupakan variable yang kita anggap terdistribusi normal Oleh karena itu model regresi yang kita bangun tersebut adalah model regresi yang terdistribusi normal juga Sehingga dalam pengujian atau normalitas data ini Kita uji melalui distribusi apakah terdistribusi normal atau tidak residual modelnya Kemudian kita bisa katakan bahwa karena anggapan atau asumsi ini tadi Konstanta dan koefisien juga kita anggap sebagai nilai yang terdistribusi normal Jadi konstanta terdistribusi normal dengan B0 dan sigma B0 Serta koefisien juga demikian Jadi ini salah satu dasar yang harus Anda pahami dalam pengujian hipotesis ini Tahapan ketiga tadi dalam pengujian hipotesis adalah menentukan alat uji statistiknya Alat uji statistik yang akan kita pakai tentu bergantung pada apa hipotesis yang kita uji Apakah datanya adalah data populasi atau data sampel Kalau data sampel biasanya kita menggunakan nilai uji statistik Sedangkan kalau untuk data populasi biasanya simbolnya adalah menggunakan simbol-simbol parameter Baik dalam uji statistik model regresi sederhana ada dua khusus untuk data yang kita anggap terdistribusi normal Yaitu berdasarkan pada datanya Pertama kalau datanya populasi maka kita bisa menghitung menggunakan distribusi Z Yaitu nilai Z statistik sama dengan BI kecil kurangi BI besar per standar error untuk koefisien Di mana kita anggap nilai Z ini terdistribusi normal pada rata-rata sebesar 0 Dan nilai standar deviasinya atau nilai variannya sama dengan 1 Tetapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan data populasi Melainkan kita bekerja menggunakan data sampel Atau kita tidak dapat standar deviasi populasinya Maka kita hitung menggunakan distribusi T Yaitu T sama dengan BI statistik kurangi BI parameter bagi dan standar error dari BI Nah nilai statistik T ini terdistribusi normal atau terdistribusi sama dengan nilai T-Table T-Table pada degree of freedom N kurang K Nah seperti apa T-Table ini nanti kita akan perkenalkan setelah ini Uji statistik yang kita akan pakai maka langkah selanjutnya adalah aturan pengambilan keputusan Artinya kapan kita akan menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif ataupun sebaliknya Nah dalam aturan pengambilan keputusan ini kita gunakan dua pendekatan Bergantung arah pengujian yang kita lakukan Dan arah pengujian yang kita lakukan ini bergantung pada rumusan hipotesisnya Apabila rumusan hipotesis alternatifnya bertanda tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan Maka kita gunakan uji dua arah Arti dua arah kalau kita hitung balik kepada kurva normal kurang lebih seperti ini Ya maka nilai alpha yang kita miliki harus kita distribusikan pada dua sisi kurva normal ini Jadi kurva normal seperti lonceng begini kita bagi dua Tentu sisi kanan adalah setengah atau 0,5 dan sisi kiri juga 0,5 Nah alpha yang kita maksud kita bagi dua pada kedua sisi ini Berarti kita distribusikan pertama setengah untuk disini dan setengah untuk ini Apabila kita menggunakan uji dua arah Nah oleh karena itu maka alpha ini atau alpha per dua ini nanti menjadi daerah penolakan hipotesis 0 Yaitu bergantung pada nilai kritisnya Nilai kritis yang kita dapatkan dari tabel T Nah kalau misalnya inilah merupakan daerah tolak H0 Demikian juga dengan ini daerah tolak H0 Maka di tengah-tengah inilah daerah terima H0 atau tolak H1 HA Ini kalau misalnya uji yang kita pakai lah uji dua arah dengan rumusan hipotesis BI tidak sama dengan 0 Bagaimana kalau misalnya uji satu arah karena uji atau rumusan hipotesisnya menggunakan tanda besar atau kecil dari Nah kalau dia tanda besar dan atau kecil dari maka kita gunakan uji hipotesis satu arah Lalu arahnya ke kiri atau ke kanan bergantung pada tanda ini Kalau tandanya adalah besar dari maka kita akan tarik panah ke belakang Kalau kita perhatikan tanda panahnya mengarah ke kanan Berarti kita buka ke kanan Oleh karena itu maka kurvanya kurang lebih begini Kita buka ke kanan Kalau sebelumnya dua arah itu kita bagi dua alfanya Untuk satu arah ini kita distribusikan semua nilai alfanya Sehingga daerah penolakan H0 hanya pada satu sisi kanan Jadi inilah aturan pengambilan keputusan untuk metode satu arah Nah dalam membuat aturan pengambilan keputusan tadi Ada istilah nilai statistik kritis atau nilai kritis Nah nilai kritis yang kita maksud disini adalah Batasan kita mengatakan menolak H0 atau menerima H0 Nah bagaimana cara menentukan batasan ini Kita gunakan tabel T student Tabel T Tabel T ini bisa Anda download di internet Atau bisa difotokopi dari berbagai sumber literatur Yang membahas tentang statistika dan ekonometrika Nah kalau kita perhatikan tabel T ini Yaitu tabel T dengan degree 1 sampai degree of freedom 1 sampai dengan 40 Nah pada berbagai tingkat probabilitas alfanya Maksudnya adalah kalau misalnya alfanya adalah 0,5 Maka untuk satu arah ini untuk dua arah yang ini Kita bagi dua Kalau ini adalah untuk alfa 20% atau 0,2 Alfa 0,1 atau 10% dan seterusnya Nah katakan misalnya kita ambil untuk alfa yang 50% atau 5% Berarti untuk dua arahnya 0,025 Satu arahnya 0,05 Kemudian katakan degree of freedom nya tadi adalah n kurang k N nya adalah jumlah observasi K nya adalah jumlah variable Maka katakan misalnya n nya adalah 10 K nya 2 Maka degree of freedom nya adalah 8 Oleh karena itu ketika kita hubungkan kolom dan baris Kita akan menemukan kumpulan bilangan Yaitu Sebesar 2,3060 Jadi nilai ini yang menjadi nilai T kritis Untuk memahami ya dalam menguji hipotesis Mari kita ambil contoh soal Seperti contoh yang kita gunakan kemarin Pada saat kita belajar Simulasi perhitungan dengan data cross section Katakan ada 10 responden Dengan tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan Lalu kita estimasi kemarin Kita peroleh nilai konstantinal 24,4545 Dan koefisiennya 0,5091 Nah pertanyaannya apakah hasil estimasi kita ini Signifikan atau tidak terhadap parameternya Nah untuk menjawab ini kita perlu melakukan uji hipotesis Berarti pertama untuk menyelesaikannya Kita harus menguruskan hipotesisnya dulu Bahwa H0 adalah BI sama dengan 0 Karena kita mau mengatakan apakah dia signifikan tidak Signifikan tidak ini berarti sama 0 atau tidak sama dengan 0 Oleh karena itu maka hipotesis alternatifnya tentu tidak sama dengan 0 Alfanya katakan misalnya 5% Dan nilai statistiknya tentu kita bisa hitung menggunakan alat bantu tabel seperti ini Jadi datanya ini ya Oleh karena itu kita akan pertama menghitung nilai residualnya Residual dari model yang telah kita estimasi ini Adalah nilainya ini Misalnya untuk responen pertama residualnya 4,8175 Ini diperoleh dari bahwa untuk residual rumusnya Yi kurang B0 kurang B1xi Yi ini berarti nilai-nilai Yi Misalnya untuk yang pertama 70 Kurangi dengan konstantannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya Lalu koefisiennya 0,591 kalikan dengan variable X Variable X untuk A adalah 80 Hasil perhitungannya adalah 4,8175 Untuk responen pertama, responen kedua dan seterusnya bisa diteruskan Setelah itu kita kuadratkan nilai residualnya Residual yang kita dapatkan kita kuadratkan Misalnya untuk responen pertama 4,8175 dikuadratkan adalah 23,283 Untuk responen B residualnya adalah min 10,3645 Maka kuadratnya adalah 107,4229 Lalu kalau kita hitung nilai varian dari residualnya Kita bisa hitung dengan formula ini tadi Bahwa sigma kuadrat adalah Bahwa sigma kuadrat adalah hasil bagi jumlah residual Berpangkat 2 bagi dengan jumlah nilai observasi kurangi 2 Sehingga kalau kita serahanakan nilai ini tadi kita peroleh dari ini Jumlah kuadrat dari residual adalah 337,272,8 Oke oleh karena itu maka kita hitung nilai varian residualnya adalah 42,1590 Setelah kita dapatkan nilai varian residualnya Maka kita bisa hitung nilai dari test statistiknya Oke untuk menghitung nilai statistiknya kita perlu mendapatkan nilai X kuadrat Atau nilai X yang dikuadratkan Jadi 80 kuadrat adalah 6400 100 kuadrat adalah 10.000 dan seterusnya Nah kemudian pada kolom yang selanjutnya Selisih antara nilai data dengan rata-ratanya Nah jadi karena kita tahu bahwa rata-rata untuk X adalah 170 Maka kolom ini kita isi dengan cara Misalnya untuk baris pertama X kurang X bar berarti 80 Kurangnya dengan 170 Inilah nilai selisih antara X dengan X bar Oke kalau kita kuadratkan kemudian kita proles seperti tabel ini ya Atau kolom ini Bahwa min 900 S90 kuadrat adalah 8100 dan seterusnya Setelah kita membuat tabulasi hasil perhitungannya Maka nilai statistik hitungnya kita bisa hitung pertama untuk konstanta Yaitu kita mulai dari variannya Bahwa rumus varian tadi yaitu sigma B0 kuadrat untuk konstanta Ya sama dengan hasil bagi jumlah X kuadrat Dengan N kali jumlah selisih X dengan X bar Lalu kalikan dengan Ini adalah nilai statistik Karena nilai parameternya kita duga dari nilai statistiknya Yaitu varian dari residual Oke karena kita sudah dapatkan jumlah X kuadrat dari tabel sebelumnya Yaitu Rp332.000 Kemudian jumlah selisih X dengan X bar adalah Jumlah selisih kuadrat antara X dan X bar adalah Rp33.000 Dari tabelnya maka kalikan dengan 10 Kemudian nilai dari varian residual sample adalah Rp42.1590 Oke lalu kita kalikan ini Ini kita kalikan juga Kita peroleh Ini hasil baginya adalah Rp42.4145 Oke berarti varian dari konstanta adalah Rp42.4145 Selanjutnya standar errornya kita hitung dengan mengkwadratkan atau mengakarkan Rp42.4145 Kita akar pangkat 2 akan dapatlah Rp6.5126 Oke setelah dapatkan nilai standar errornya Bahkan kita bisa menghitung nilai T statistiknya Dengan rumus bahwa T hitung sama dengan B0 kurang B0 Terus ini adalah statistiknya Ini adalah parameternya Bagi dengan standar errornya Jadi karena ini parameternya kita anggap tidak dapat kita ketahui Kita anggap 0 Sehingga kalau kita hitung ya Kita jadikan ini 0 Ini nilai dari koefisien sampelnya Rp24.4545 Kalau kita bagi dengan 6,5126 Hasilnya 3,7549 Oke berarti T hitung dari konstanta adalah 3,7549 Lalu untuk koefisien kita bisa hitung dengan formula Pertama kita hitung variannya Bahwa varian sama dengan ini Untuk koefisien kita hitung di sebesar 0.03 Setelah itu kita hitung nilai koefisien atau standar errornya Standar errornya kita akar pangkat 2 kan nilai variannya Dapatlah standar errornya 0,0357 Setelah dapat standar error baru kita hitung nilai T hitungnya Ini rumusnya Maka T hitung adalah 14,2605 Oke Maka setelah kita dapatkan nilai statistik ini Kita masuk pada aturan pengambilan keputusan Karena rumusan hipotesisnya adalah Bi sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya adalah Bi tidak sama dengan 0 Maka kita menggunakan uji 2 arah Alfanya 5% Kita bagi 2 terlebih dahulu Setengah untuk kiri dan setengah untuk kanan Setengah dari 0,5 adalah 0,025 Ini juga 0,025 Oke Kemudian kita dapatkan nilai T kritisnya Dari tabel T hitung Atau dari T tabel Seperti cara yang saya tunjukkan tadi Adalah untuk sisi kanannya 2,306 Dan sisi kirinya Min 2,306 Lalu kita tentukan nilai T statistiknya Kita letakkan pada tabel Atau pada kurva Nilai T statistik yang pertama Konstantanya adalah 3,7549 Dan untuk koefisiennya adalah 14,2605 Nah kalau kita perhatikan Untuk T hitung konstanta ini Lebih besar dari nilai T kritis Atau nilai T tabelnya T tabel tadi adalah 2,3060 Kehitungnya adalah 3,7549 Tentu letaknya kurang lebih disini Tetapi kalau kecil Maka daerahnya disini Nah karena dia Di daerahnya disini Adalah daerah penolakan H0 Berarti keputusannya adalah Menolak H0 Dan menerima H1 H0 nya adalah Tidak sama dengan 0 Saya ulang H0 nya adalah Bi sama dengan 0 Artinya hubungannya Tidak signifikan Pengaruhnya Atau Tidak sama Maka hipotisial alternatif Tidak sama dengan 0 Oke berarti bahwa Nilai konstanta pada modul regresi Yang kita estimasi Memiliki nilai yang berarti Atau signifikan Nah hal yang sama juga kita akan Gunakan untuk menghitung Seperti yang Kita praktekan pada Perhitungan menggunakan EV sebelumnya Jadi kurang lebih tampilan dari EV yang kita hitung Sebelumnya lah seperti ini ya Kalau pada pertemuan sebelumnya Saya anggap bahwa Standar error dan test statistik Jangan diperhatikan dulu Cukup koefisien dan konstanta Maka pada pengujian hipotesis ini Kita harus Memperbandingkan ya Jadi kalau kita perhatikan Standar error nya sama dengan sebelumnya Nah jadi Kalau standar error nya Adalah 6,4 Koefisien adalah 24,5 Maka nilai terhitungnya Kita tinggal bagi ini dengan ini 24,45 Bagi dengan 6,41 Dapat 3,81 Kemudian 0,05 0,509 Bagi dengan 0,035 Dapat 14,24317 Nah inilah kira-kira matrik perkulian kita pada hari ini Yaitu pengujian hipotesis Dengan uji satu arah Baik dengan manual maupun dengan menggunakan EVius Nah setelah itu kita ambil kesimpulan Yaitu bahwa yang pertama untuk konstantanya Karena nilai terhitung pada konstanta adalah 3,7549 Atau lebih besar dari nilai tertable nya 2,3060 pada alpha 5% Maka keputusan yang diambil adalah Menolak H0 dan menerima H1 Artinya bahwa Nilai konstantanya tidaklah sama dengan 0 Berarti nilai konstantanya signifikan pada alpha 5% Sedangkan koefisiennya juga kurang lebih sama ya Bahwa nilai T statistik untuk koefisien adalah 14,2605 Atau lebih besar dari T tabel nya Yaitu 2,3060 pada alpha 5% Oleh karena itu keputusan adalah Menolak H0 dan menerima H1 Artinya bahwa nilai koefisien B1 Tidaklah sama dengan 0 Atau nilai koefisiennya signifikan pada alpha 5% Nah inilah cara membaca hasil pengujian hipotesis yang kita lakukan Sampai disini pertemuan atau materi kuliah kita pada hari ini Dengan topik uji hipotesis Regresi sederhana Semoga bermanfaat atas perhatiannya Yang saya ucapkan terima kasih